Hai, Assalamualaikum kakak-kakak TKA. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya. Oke, sekarang kita langsung berdoa ya, nak. Tangannya diangkat, kepala ditundukan. Kita berdoa memohon pada Allah. Let's pray to Allah. Pray before study. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman, warzukni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku, dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Good morning TKA. How are you? Just fine. Good morning TKA. How are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to you. Good morning TKA. How are you? Just fine. Good morning Muslimin, how are you? Just fine Good morning Muslima, how are you? Just fine Good morning to you, good morning to you Good morning Bunda Guru, how are you? Just fine Oke, kita langsung baca tema ya nak Kali ini temanya baru loh Kakak-kakak seperti biasa ikutin di rumah ya Tema, aku hamba soleh dan mandiri ciptaan Allah Itu temanya ya Selanjutnya kita mengucap kosa kata Kosa kata, aku manusia, hamba Allah Kemudian daily interaktifnya ya Masih ikutin Bunda Wida juga ya How are you? I'm fine How are you? I'm fine Selanjutnya kita masih menghafal surat anas ya nak Yang belum feedback ke Bunda Wida Bunda Wida tunggu ya surat anasnya Nah ini akan Bunda Wida berikan videonya Hai teman-teman Surat anas A'udhu billahi minash shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi-rabbin nas Malik in nas Ilahi in nas Min sharil waswasil khannaas Alladhi waswasu fi sudur in nas Min aljin nati wan nas Kemudian Bunda Wida mau mengajak kakak TKA Untuk menyimak hadis Nama hadisnya adalah Hadis larangan marah Disimak yuk videonya Hadis larangan marah Latah dop walakal janah Jangan marah bagimu surga Sudah kakak-kakak simakan video hadis larangan marah? Kakak-kakak boleh mengulanginya di rumah Dibantu sama ayah Bunda ya Kalau kakak-kakak ulangi berkali-kali Lama-lama kakak-kakak hafal deh Sekarang Bunda Wida mau mengajak kakak TKA Untuk bernyanyi dulu Lagunya judulnya Dua Mata Saya Kakak-kakak boleh ikutin di rumah ya Satu, dua, tiga Dua mata saya Hidung saya satu Dua kaki saya Pakai sepatu baru Dua tangan saya Yang kanan dan kiri Satu mulut saya Tidak berhenti tasbih La ilaha illallah muhammada rasulullah Kemudian Bunda Wida mau menjelaskan Tentang manusia Disimak ya nak ya Manusia adalah mahluk yang paling sempurna Manusia Makhluk ciptaan Allah ya Makhluk ciptaan Allah itu disebut Al-Holik Dalam asma lusna Yang artinya Maha pencipta Jadi manusia itu ciptaan Allah ya Selain manusia Ada juga Jin Malaikat Hewan Juga tumbuhan Itu juga merupakan ciptaan Allah ya Kenapa manusia disebut mahluk sempurna dan paling mulia Karena manusia Dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Panca indera Dan anggota tubuh Manusia juga Dianugerahi Hati Untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik ya Jika hati itu buruk atau tidak baik Maka buruklah seluruh tubuhnya Manusia mahluk yang paling mulia Karena Manusia ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai kelebihan Yang tidak dimiliki oleh mahluk lain Yaitu berupa akal dan pikiran ya Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Adam Alaihi Salam Kemudian Allah memerintahkan Iblis Syaitan Juga malaikat Untuk bersujud kepada Nabi Adam ya Karena Nabi Adam adalah mahluk paling mulia Dengan akalnya Ia mampu menyebutkan Nama yang ditunjuk oleh Allah Sedangkan Iblis Tidak mampu untuk menyebutkannya Karena malaikat Mengakui keunggulan Nabi Adam Nabi Adam adalah mahluk yang paling mulia Malaikat pun Mengakui kemuliaan Nabi Adam Sementara Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam Karena Iblis sombong Tidak mau mengakui Keunggulan dari Nabi Adam Bunda Wida Mau mengajak kakak TKA Untuk tepuk-tepuk ya Kali ini Tepuk Rukun Islam Rukun Islam Yang pertama Baca sahadat Yang kedua Dirikan sholat Tiga empat Puasa zakat Berhaji Sempurna syariat Yeay Nah sekarang Bunda Wida punya tugas Untuk kakak-kakak di rumah Tugasnya ada di buku Mengenal huruf ya Dibuka halaman empat Untuk huruf abjad B B itu untuk beduk Nah beduk ini biasanya adanya di mesjid ya Nanti huruf B-nya kakak-kakak tebalkan ya Dan ini ditulis lagi sama kakak Seperti biasa Kalau sudah selesai Kirim ke grup TKA ya Bunda Wida tunggu Jangan lupa diwarnai juga ya Semangat kakak-kakak Yeay Belajar kita sudah selesai hari ini Don't forget saya hamdallah Alhamdulillah Hirobil alamin Kita langsung berdoa ya nak Let's pray to Allah Pray after study Bismillahirrohmanirrohim Doa penutup majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Angta Astaghfiruka Wa atubu ilahi Alhamdulillahirrohim Alamin Terima kasih kakak-kakak TKA Telah menyimak video dari Bunda Wida Sampai ketemu lagi di hari berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Selamat mengerjakan